Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya kepada kita membukakan waktu kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Karamatul Awliya, di malam hari ini kita akan membaca yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Karamatul Awliya, disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud Karya Beluk. Dinukil oleh Syekh Abdul Rokib dan belum jelaskan hadit itu, hadit ini, kisah ini, sanatnya suhih, para perawinnya adalah orang-orang yang terpercaya. Dia juga diriwati oleh wabarakatuh. Dia juga diriwati oleh wakir di dalam kitab Az-Zuhud. Kata beliau, beliau menukil dari Imam Ahmad, haddatana waki'un. telah menceritakan kepada kami, laki'i ini, guru dari Imam Syafi'i, juga guru dari Imam Ahmad, rahimahullah. Kala akbaruna al-Rabi'i, ibn Sa'ad al-Ju'fi. Beliau berkata telah menceritakan dan mengabarkan kepada kami, al-Rabi'i, ibn Sa'ad al-Ju'fi. Kami'ahu min Abdurrahman ibn Sabit. Dia mendengar kisah ini dari Abdurrahman ibn Sabit. An-Jabir bin Abdillah. Dari Jabir bin Abdillah. Kala berkata. Kala Rasulullah. Rasulullah s.a.w. bercerita, beliau bersabda. Belum menyampaikan ceritanya, beliau sampaikan dulu terkait dengan kisah-kisah Israeliyat. Itu kisah orang yang terdahulu. Apa hukumnya kita ceritakan. Beliau berkata, Hadithu an Bani Israel wal-Harujat. Berceritalah tentang Bani Israel. Keturunannya Ya'kub tidak mengapa. Karena sungguh pada mereka banyak kejadian-kejadian yang aneh. Yang di luar daripada pikiran kita, akal kita. Yang Allah s.w.t nampakkan kepada mereka. Kemudian setelah itu, beliau mulai menceritakan satu kisah dari mereka. Kala Rasulullah s.w.t nampakkan kepada mereka. Kata Nabi. Kharajat ta'ifatum min Bani Israel. Ada sekelompok dari Bani Israel. Keturunannya Ya'kub. Keluar. Mereka keluar dari rumah mereka. Sampai mereka tiba ke kuburan. Dari kuburan-kuburan orang-orang sebelum mereka. Yang telah dikubur. Maka mereka berkata. Sekiranya kita sholat dua rokaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ayyukrijalana rojulan mimman kodamat. Untuk mengeluarkan di hadapan kita. Seorang yang telah meninggal. Ini yang dia minta. Tapi ini kan balik Allah. Kita lihat sebentar kejadiannya. Jadi mereka sholat dua rokaat. Meminta. Berdoa kepada Allah. Ingin melihat bagaimana keadaan Orang yang telah meninggal. Ini mustahil kita lakukan tanpa Ada kehendak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Nas'aluhu anil maut. Kita bertanya kepadanya. Tentang kematian. Gimana itu Kematian. Apa yang terjadi setelahnya. Ini tentunya Karena syariat sebelum kita Tidak sesempurna yang kita punya. Karena syariat Islam Syariat yang paling sempurna Semuanya telah diceritakan. Semuanya. Semuanya. Sampai dikatakan Oleh sahabat Salman Al-Farisi Hatal-Kiro'ah Sampai syariat kita telah menjelaskan Bagaimana cara buang air. Demikian pula kata Abu Dhar Al-Gifari Radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. meninggalkan kita Dan beliau telah mengajarkan kepada kita Segala sesuatu ilmunya. Ini kalau kita umat Islam. Dari kita sakit Sampai kita meninggal. Itu diceritakan dalam satu hadit. Kita dikasih naik ke langit. Diturunkan kembali. Dimasukkan ke kuburan. Apa yang terjadi? Syariat kita sudah lengkap. Tapi ini syariat sebelum kita. Iya. Jadi mereka ingin tahu tentang kematian. Mereka bertanya. Ingin bertanya kepada orang yang telah meninggal. Call kata Nabi. Allah s.a.w. Bapak aluh. Mereka pun melakukannya. Artinya mereka sholat dua raka'at. Minta kepada Allah. Bangunkan yang dalam kubur. Kami ingin bertanya. Tentang kematian. Abainamahum kadalik. Ini sholat di kuburan ya. Kalau di syariat sebelum kita. Ini syariat sebelum kita. Sekali lagi. Kalau syariat kita tidak boleh sholat di kuburan. Tapi ini syariat sebelum kita. Dihapus dalam syariat kita. Jangan sampai nanti ada yang contoh. Ini Bani Israel. Sholat di kuburan. Mau bertanya kepada orang yang meninggal. Syariat kita tidak boleh. Dalam hadith riwayat Imam Muslim. Nabi s.a.w. bersabda. La tusullu ilal kubur. Wa la tajilisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kekuburan. Dan jangan duduk di atasnya. Ini syariat kita. Ini syariat sebelum kita yang ini. Sampai mereka ke makbaroh. Ketempat kubur. Mereka melakukan sholat dorakaat. Dan berdoa kepada Allah s.w.t. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu. Yaitu sholat dan berdoa kepada Allah s.w.t. Tiba-tiba muncul kepala seorang laki-laki. Dari salah satu kuburan di kuburan-kuburan yang ada. Kata Nabi s.a.w. keadaannya. Taktilasi. Sudah gosong. Sudah warna coklat. Kehitaman. Tapi Di antara dua matanya ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Orang ini yang muncul dari kuburan ini. Berkata, wahai kalian. Apa yang kalian mau tahu dari saya. Dan kita melihat ini. Ini orang yang dibangkitkan ini. Orang yang sujud. Ada bekas sujudnya. Apa yang kalian ingin tahu dari saya. Saya telah meninggal semenjak seratus tahun. Sudah seratus tahun berlalu. Dia di dalam kuburannya itu. Dan dia bilang. Tidak pernah hilang panasnya kematian dariku. Sampai sekarang. Jadi sudah seratus tahun. Masih dalam keadaan seperti itu. Makanya kulitnya tadi khilasi. Kata Nabi. Kulitnya sudah coklat. Sudah kehitaman. Berdo'ala kalian kepada Allah. Semoga Allah mengembalikanku sebagaimana sebelumnya. Ini harapan orang yang telah meninggal. Pembahasan kita di sini. Kalau dari sisi karomah. Wali Allah. Ini karomah yang sangat besar. Setelah Allah kabulkan permintaan mereka. Yang menurut. Akal kita. Tidak mungkin. Orang yang sudah meninggal tidak akan bangkit kembali. Kalau ada orang yang meninggal masih keluar ke bumi. Itu syaitan. Bukan yang telah meninggal itu. Syaitan yang menyerupai orang yang telah meninggal itu. Untuk merusak akidah kaum muslim ini. Karena syariat Islam telah menerangkan. Kapan orang sudah masuk ke kuburan. Sudah tidak bisa keluar. Tapi ini karomah. Kemuliaan dari Allah SWT. Allah SWT diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Diperlihatkan kepadanya. Orang yang telah meninggal. Ini dari pelajaran kita. Sisi yang kedua. Hadith ini menetapkan. Akan adanya. Kehidupan setelah kematian. Ini orang. Sudah dikubur seratus tahun lalu. Tapi masih merasakan panasnya kematian. Dalam syariat kita lebih jelas lagi. Di dalam hadith Anas bin Malik. Radhiallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bercerita. Marron Nabi SAW. Marron Nabi SAW. Marron Nabi SAW. Nabi SAW. pernah melewati. Melewati sebuah tembok. Tembok. Libani Najjar. Untuk Bani Najjar. Di Madinah. Maka Nabi SAW. Maka Nabi SAW. Maka Nabi mendengar ada suara. Ini pemilik kuburan. Kata para sahabat. Dia meninggal. Di masa jahiliyah. Dia meninggal di atas kekafiran. Kebodohan agama NMO yang mereka sebelumnya. Kata Nabi kepada para sahabat. Lawla alla tudafinu. Lada'autullaha ayyusmi'akum adabal qabri. Seandainya. Kalian nanti tidak akan dikubur. Saya akan berdoa kepada Allah. Seperti orang tadi. Nabi akan berdoa kepada Allah. Agar supaya. Memperdengarkan kepada kalian. Adab kubur. Tapi Nabi tidak berdoa. Karena kalian akan dikuburkan. Ini menetapkan akan adanya adab kubur. Demikian pula hadith. Menjelaskan ketika kita mengantar orang yang telah meninggal. Dan kita sudah kembali. Itu akan datang malekat. Yang bertanya kepada penghuni kubur. Tentang tiga pertanyaan. Kalau dia tidak bisa menjawab. Maka dia akan dipukul. Dengan palu. Kalau dipukulkan ke gunung akan hancur. Dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Kata Nabi. Didengar suaranya oleh segala sesuatu. Kecuali jin dan manusia. Kalau mereka dengar. Mereka akan pingsan. Artinya kalau kita mendengar adab kubur. Kita tidak bisa jalan di atas muka bumi ini. Kita tidak bisa bernikmat-nikmat dengan harta yang kita punya. Tidak bisa kita bermain-main dengan anak kita. Bercanda dengan istri kita. Tidak bisa. Tapi ini hikmah Allah SWT. Dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak diperdengarkan. Yang namanya kehidupan dalam kubur. Tapi kita wajib imani. Wajib percaya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Orang yang telah meninggal. Menginginkan kebaikan orang yang belum meninggal. Bukan sebaliknya. Jangan dibalik. Orang yang telah meninggal. Tidak bisa lagi membantu kita yang masih hidup. Justru sebaliknya. Kita yang masih hidup. Itu yang bisa membantunya. Orang ini bilang. Pada Allah li. Ayu'idani kama kunt. Berdo'alah kepada Allah untukku. Menunjukkan orang meninggal. Butuh doa kita. Butuh doa kita. Oleh itu saat kita ziarah kubur. Disyariatkan untuk berdoa. Assalamualaikum ya Ahlat Diyar. Semoga keselamatan. Atas kalian. Wahai penghuni kubur. Dia butuh doa kita. Kalau kita punya keluarga. Keluarga kita yang telah meninggal butuh doa kita. Kita punya ayah yang sudah meninggal. Ayah kita itu butuh doa dari kita. Kita punya ibu yang telah meninggal. Ibu kita itu butuh doa dari kita. Butuh doa dari kita. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Orang yang meninggal. Dia sangat berharap. Untuk kembali ke dunia. Agar supaya bisa beramal. Agar supaya. Bisa beramal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di ayat yang sangat banyak. Anjuran untuk kita beramal sebelum kita ke posisi itu. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini diantaranya. Ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Al-Quran. Wa'anfiku. Berimpaklah. Yang punya kedudukan seperti yang kita sebelum katakan. Impak dengan jahnya. Dengan kedudukannya. Yang punya ilmu. Impakan ilmunya. Yang punya keahlian. Impakan keahliannya. Yang punya harta. Impakan hartanya. Sebelum kematian itu. Datang kepada kalian. Sebelum datang. Karena kematian pasti datang. Pasti datang. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam ayat yang lain. Wa'alikulli umatin ajal. Ida ja'a ajaluhum la'yasta'akhiruna sa'atawwa la'yasta'qdimun. Untuk setiap orang itu ada ajalnya. Kita semua sekarang lagi antri. Untuk ajal itu. Kalau kita hari ini tidak meninggal besok. Kalau bukan pekan ini. Pekan besok. Kalau bukan bulan ini. Bulan besok. Kalau bukan tahun ini. Tahun besok kita akan meninggal. Makanya Allah anjurkan. Sebelum itu. Beramallah. Karena kalau itu sudah datang. Kita tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat. Juga tidak bisa memajukannya walaupun sesaat. Jangan sampai nanti baru kita bilang. Seandainya engkau akhirkan saya sedikit saja. Sehingga saya bisa bersedekah. Dan saya bisa menjadi orang soleh. Ini harapan. Orang yang telah datang kepadanya kematian. Orang yang telah meninggal. Mau kembali. Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Ketika orang yang telah meninggal. Menjumpai disana. Tidak ada yang bisa memberinya syafaat. Tidak ada lagi teman dekat. Dia bilang. Seandainya kami punya waktu untuk kembali. Maka kami akan menjadi orang yang beriman. Seandainya kami memiliki waktu untuk kembali. Kami akan menjadi orang yang beriman. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau taro idhil mujrimina na'kisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasorna wasami'na farji'na na'amal solihan. Inna mu'kinun. Seandainya kamu melihat. Ketika orang-orang mujrim. Yang banyak dosanya menghadap kepada Allah. Mereka menundukkan kepala mereka di sisi rub mereka. Mereka bilang abasorna. Rub kami, kami telah melihat. Wasami'na rub kami, kami telah mendengar. Farji'na. Lihat permintaannya. Kembalikan kami. Kembalikan kami. Na'amal solihan. Dia cuma mau untuk beramal solihan. Inna mu'kinun. Sungguh kami yakin. Tapi itu sudah percuma. Tidak akan bisa lagi. Kembali. Ketika kita sudah ke posisi itu. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di posisi itu. Sekaranglah waktunya kita beramal. Sekarang waktunya kita beramal. Di alam kubur, dua rokaat solat tunnah itu lebih berharga daripada dunia seluruhnya. Dua rokaat. Bagaimana lagi kalau kita sebelas. Di alam kubur, dua rokaat lebih berharga daripada dunia seluruhnya. Yang kita kadang diberi sedikit, tapi kita sibuk dengan dari dua rokaat. Semua dunia ini. Dari perempuannya, anak, rumah, semuanya. Di alam kubur, semua itu tidak ada nilainya. Dibandingkan dengan dua rokaat sunnah. Dalam hadith diriwati oleh Imam At-Tabroni. Rahimahullah. Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhum. Belum berkata, Marruan Nabi SAW. Nabi SAW. Ala kubrin dhupina hadithan. Nabi SAW. Pernah melewati kuburan baru dikubur. Baru dikubur. Kata Nabi SAW. Ruk'atani khufifatani. Mimma tuhkiruna. Ahabbu ilayhi min bakiyati duniaikum. Ilahada. Ahabbu ilayhi. Ahabbu ilayhi. Min bakiyati duniaikum. Dua rokaat teringan. Biasa kita lakukan. Sebelum sholat yang panjang. Ada dua rokaat teringannya. Dua rokaat teringan. Untuk orang ini. Dia belum tunjuk kuburannya. Lebih dia cintai daripada dunia kalian. Kalian punya dunia. Dia tidak peduli lagi itu. Dia lebih suka dua rokaat teringan. Lebih suka dua rokaat teringan. Ini juga yang dilukir dari ucapan seorang yang bernama Al-Hasan Al-Basri Rahmahullah. Belum pernah melewati seorang atau sebuah jenazah. Tapi bersama belum ada seorang yang musrib ala nafsi. Orangnya lalai. Lalai dengan dunianya. Lupa. Kepada akhirat. Al-Hasan Al-Basri. Bertanya kepadanya. Kamu tahu apa keinginan ini yang telah meninggal? Dia bilang. Ayya'udah ilah dunia. Liatub. Wayus lihadzad. Pasti dia mau kembali ke dunia. Untuk bertobat. Dan. Memperbaiki bekalnya. Maka kata Al-Hasan Al-Basri kepadanya. Pakkun hadar rojul. Jadilah kamu seperti orang itu. Sebelum kamu di situ posisinya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Untuk. Berniat kuat. Untuk beramal. Kalau kita orang malah sholat. Sekaranglah waktunya kita sholat. Kalau kita orang malas berpuasa. Sekaranglah kita berpuasa. Kalau kita orangnya belum bersedekah. Sekaranglah kita bersedekah. Bukan nanti. Bukan nanti. Kalau sekarang orang kita ingin membaca Al-Quran. Sekarang waktunya. Jika kita ingin melakukannya. Bukan nanti. Dan tidak boleh kita melakukan nanti. Mengucapkan. Law. Jika. Kalau. Nabi katakan. Latakul law. Jangan bilang. Kalau. Begini. Baru saya begini. Jangan. Kata Nabi. Fa'inna law. Taftahu amal syaiton. Sungguh law. Itu akan membuka. Pintunya syaiton. Saat inilah. Selama kita waktu. Masih dibukakan. Kesempatan masih ada. Untuk melakukan amalan kebaikan. Maka sekaranglah kita. Kembali kepada Allah SWT. Sekaranglah kita menambah bekal. Untuk berjumpa kepada Allah SWT. Karena semua kita tidak akan. Bisa. Mengakhirkan apa yang Allah SWT tetapkan. Untuk kita. Semuanya. Alhamdulillah. Kebaikan kita masih terbuka terus. Malam ini. Kita akan melakukan juga. Seperti sebelumnya. Seperti malam kemarin. Alhamdulillah. Kita baca. Kita mendengarkan Quran. 30 lembar. Artinya ada 60 halaman. Kita dengarkan. Karena ada 3 just dibaca. Cuman. Apa namanya. Syekh bertanya kepada saya. Orang-orang tidak mengeluh. Gimana itu? Kita kurangi atau. Kalau tamat. Besok tamat. Besok selesai. Maksudnya panjang pendainya. Gimana itu? Karena saya bertanya. Apakah antum mau kurangi atau tambah. Tambah ya. Baik. Alhamdulillah. Ya hari ini. Bocoran dari orang dalam ya. Tiga just persiapannya. Tapi sebentar kan masih ditambah. Bisa dikasih tahu. Alhamdulillah. Insya Allah Ta'ala. Jadi persiapan malam ini sama dengan kemarin. Ya 60 halaman. Yaitu 30 lembar. Dan insya Allah. Untuk malam ini. Besok. Itu antum akan nikmati. Karena rata-rata surat yang sering kita dengar. Sudah mulai masuk surat-surat pendek. Sudah masuk surat-surat pendek. Mulai sementara ada just 26, 27, 28. Besok itu kan sisa dua just. 29, 30. Mungkin diselesaikan besok itu. Baru nanti malam 25. Kita sudah surat lain. Sudah tamat. 30 just. Alhamdulillah. Atas kebaikan yang kita bisa lewati. Di hari-hari ini. Kita cukupkan. Subhanakulabihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.